Ya hari ini kan agendanya jawaban dari penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon. Jadi persiapan kami ini, pertama kami memang menyiapkan replik. Biasanya replik itu mempertahankan apa yang sudah didalilkan dalam permohonan atau gugatan. Pada pokoknya itu, hanya saja nanti dikembangkan atau ada lebih yang spesifik itu nanti setelah melihat jawaban. Jadi replik itu kan menanggapi jawaban termohon atau tergugat dalam hal ini jawaban penyidik Polda Jawa Barat. Jadi kami nanti lihat dulu jawaban penyidik apa. Pada pokoknya kami kan mempersoalkan lima hal. Lima hal, lima tindakan penyidik. Satu, penyitaan dua unit sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2016. Menurut pasal 38 ayat 1 Kuhab, penyitaan dilakukan oleh penyidik itu harus ada izin ketua pengadilan. Ini tidak. Kemudian yang kedua, ada penetapan DPO. DPO itu pada awalnya kami, ya silakan saja kan DPO PG alias Perong. Tapi belakangan ketika PG Setiawan yang ditangkap, menurut dia DPO itu PG Setiawan, maka kami akhirnya mempersoalkan begini. Penetapan DPO pada tanggal 14 Mei 2024, itu cacat hukum. Ya kenapa? Karena di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019, pasal 17 angka 6, itu dikatakan bahwa tersangka yang dipanggil untuk dimintai keterangan atau guna pemeriksaan penyidikan tindak pidana atau perkara pidana, kemudian tidak jelas keberadaannya, maka dibuat, dicatat dalam datar pencarian orang dan dibuat surat penetapan DPO. Artinya yang dibuat atau yang ditetapkan DPO itu harus tersangka. Tadi kata-katanya kan tersangka. Nah, sementara kalau ditujukan DPO itu, kalau yang dimaksud DPO adalah PG Setiawan, PG Setiawan ini belum tersangka. Sementara dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019, bahwa DPO itu harus tersangka. PG Setiawan belum tersangka. Kapan PG Setiawan tersangka? PG Setiawan tersangka tanggal 21 Mei setelah ditangkap. Nah, jadi dua tadi penetapan DPO. Ketiga, itu penangkapan. Nah, penangkapan ini juga harus melalui penyidikan dulu. Kenapa harus melalui penyidikan dulu? Karena penangkapan ini dilakukan terhadap seseorang yang ada bukti permulaan yang cukup. Minimalnya dua alat bukti. Nah, untuk mencari atau untuk menggali kira-kira ada dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup, maka harus dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi. Terkonfirmasi. Jadi kan, ini tidak kan langsung saja ditangkap. Sehingga penangkapan terhadap PG Setiawan kami ini adalah cacat hukum. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu ada penyitaan. Penyitaan ijasa. Ijasa, rapot, ijasa SD, rapot SD, SMP, rapot SD, rapot SMP, punya PG. Kemudian, KIP, Kartu Indonesia Pintar juga disita juga. Kemudian, akta kelahiran asli disita dan ada kotokopi Kartu Keluarga. Sama, penyitaan ijasa, rapot, Kartu Keluarga, Kartu Indonesia Pintar, akta kelahiran. Juga, berdasarkan pasal 38 ayat 1. STNK motor 2, ya. Kunci motor 2. Kunci motornya 2. Nah, itu dilakukan tanpa adanya penetapan dari izin dari pengadilan. Nah, ini juga melanggar prosedur. Itu pada poinnya itu, ya. Yang dituangkan di dalam permohonan para peradilan. Nah, hari ini agenda jawaban itu, kami ingin tahu. Apa jawaban penyirik Polda Jawa Barat, ya, menanggapi gugatan kami? Kemudian, alat bukti apa yang dimiliki? Nah, seandainya nanti jawaban itu sudah kami terima, dan ada alasan-alasannya, kan, dalam jawaban itu, penyitaannya bagaimana? Kemudian, alat buktinya apa? Sehingga menetapkan keingin kami sebagai tersangka, ya. Nah, kemudian, dari jawaban itu, baru kami tanggapi. Jadi, pada pokoknya, kami sudah siapkan. Karena pada pokoknya, replik itu mempertahankan dalil gugatan atau permohonan kami, ya. Tetapi, sekaligus juga menanggapi jawaban pihak penyirik Polda Jawa Barat, atau menanggapi jawaban termohon. Itu persiapan kami. Jadi, kami tunggu, jawabannya seperti apa, nanti kami tanggapi. Artinya, jawabannya itu tidak sesuai ketentuan, ya. Misalnya, alat buktinya, ya, ternyata tidak cukup, ya. Kan begini, bagi penyidik, bagi penyidik, kan percaya diri itu kemarin. Ya, mungkin bagi penyidik, sesuai prosedur. Kan kemarin juga disampaikan sama pihak penyidik, kan, bahwa penangkapan, penetapan tersangka. Pada pokoknya, penetapan tersangka yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur. Ya, silahkan. Kan gini, di dalam pasal 184 Tuhab, ya, itu alat buktinya itu harus jelas. Ya, ada lima alat bukti, ya, di dalam pasal 184 Tuhab itu. Nah, yaitu satu, keterangan saksi. Yang kedua, ahli. Ya, yang ketiga, surat. Keempat, petunjuk. Kelima, keterangan terdakwa. Untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang, minimalnya dua dari lima tadi. Minimalnya dua alat bukti dari lima tadi. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, selain harus ada dua alat bukti minimal, ya, untuk menetapkan tersangka, juga yang bersangkutan harus diperiksa dulu sebagai saksi, sebelum ditetapkan tersangka. Nah, ini faktanya, ya, Pegi Setiawan ini kan langsung ditangkap sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Langsung ditangkap saja, kan. Harusnya dipanggil dulu, diperiksa dulu sebagai saksi. Ini langsung saja ditangkap. Nah, kalau kemudian ditangkap, ada bukti ditangkap kan dia DPO. Ya, DPO-nya kan beda. Artinya kalau memang orang yang berbeda, berarti kan orang yang dicurigai, belum tentu yang bersangkutan di DPO. Kalau orang yang dicurigai, harus dilakukan penyidikan dulu. Diperiksa dulu, kan. Sampai ditemukan alat bukti, sampai ditemukan keyakinan. Nah, jadi ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Dari 2016 sampai 2024, tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Terus tiba-tiba ditangkap. Nah, sementara putusan tiba-tiba ditangkap dan ditetapkan tersangka. Jadi ditangkap siangnya, ya, ditangkap siangnya, kemudian gelar ditetapkan tersangka. Artinya, penetapan tersangka ini, harusnya berdasarkan pasal 184 Tuhab, minimal dua alat bukti, dan berdasarkan putusan makamah konstitusi, juga harus, selain dua alat bukti, ada dua minimal, ya, kemudian harus diperiksa sebagai saksi. Ini tidak, kan. Langsung ditangkap dan ditetapkan tersangka. Lalu, sekarang nanti jawaban polda apa? Atas ketentuan atau prosedur penetapan tersangka itu, yang kami dalilkan. Apa coba jawabannya? Apakah dia sudah memberiksa Pegisitawan sebagai saksi sebelum menetapkan tersangka? Ya, kami nggak tahu nanti coba lihat jawabannya, kan. Nah, intinya kami mengamati berdasarkan surat pemberitahuan penangkapan, surat pemberitahuan penahanan, ya. Itu langsung habis ditangkap, kemudian ditetapkan tersangka. Itu. Sehingga kami meyakini penentapan tersangka terhadap Pegisitawan ini adalah cacat hukum dan tidak sah, gitu. Pak, tapi kan yang lain-lainan disini ada pemberitahuan, ya. Kalau dari tim baru, besok, kemudian nanti, apa itu? Saksi alihnya, dan berapa saksi nanti untuk besok? Untuk besok itu, kita rencananya itu ada saksi itu satu, dua, tiga, empat, ada lima, ya. Ada lima saksi, ya. Kemudian ada satu ahli, ya. Untuk pembuktian, ya. Jadi ada bukti-bukti itu kan ada surat, ya. Kemudian ada keterangan saksi, dan nanti dilengkapi dengan ahli, ya. Ada keterangan ahli, itu. Ahli yang kami hadirkan, itu... Nah, nanti gini. Kami lihat dulu jawaban. Kalau penyidik itu tidak mencantumkan mengenai, apa namanya, sosial media, ya, dalam menetapkan tersangka, tidak menggunakan petunjuk itu, maka kami tidak menggunakan ahli IT. Tetapi kalau kemudian penyidik, ya, dalam jawabannya, kan kita lihat ketahuan nih dari jawabannya, kan. Nah, penyidik misalnya ada berhubungan dengan IT, media sosial, ya, sebagai petunjuk menetapkan gen kami sebagai tersangka, maka kami juga menghadirkan ahli IT. Selain ahli pidana. Kalau ahli pidana, pokok. Karena ahli pidana itu ahli yang akan menjelaskan bagaimana proses penyitaan secara hukum, prosedur penyitaan, bagaimana prosedur DPO, bagaimana prosedur penangkapan, bagaimana prosedur penyitaan-penyitaan setelah itu penggeledahan, dan seterusnya, itu ahli pidana. Nah, jadi ahlinya nanti ahli pidana untuk sementara, tetapi lihat jawaban penyidik nanti, kan. Kalau penyidik, selain prosedur penetapan tersangka pidana ya, ada lagi untuk menetapkan tersangka itu ada, tadi, petunjuk-petunjuk atau bukti-bukti terkait media sosial, ya, pasti kami hadirkan ahli di bidang IT. Ya, jadi pembuktian yang akan diajukan oleh termohon, penyidik polda, itu kan hanya ahli, ya, hanya ahli. Nah, surat pembuktiannya kan surat, ya, sama keterangan ahli. Nah, ini kan jadi bertolak belakang, ya, jadi, dengan bertolak belakang dengan keterangan Kabitumas Polda Jawa Barat pada saat kompresi pers. Beliau kan menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap PS, kata dia, itu kan berdasarkan pengakuan atau keterangan saksi, ya, diantaranya itu kan AF, dan ada terpidana. Nah, lah, hadirkan dong. Ya, kalau yakin, ya, berdasarkan keterangan saksi, AF, dan terpidana, hadirkan. Jangan ahlinya saja. Kalau tidak dihadirkan, kami menduga takut. Ya, takut apa? Takut saksi itu dicecar, dimintai keterangan, ya, apalagi di live, di media, ya. Takut terbongkar. Karena selama ini, yang muncul, ya, berita-berita itu, pengakuan-pengakuan itu, banyak saksi, ya, yang dikondisikan. Jadi, seperti misalnya Sudirman. Sudirman ini kan, dan teman-temannya itu yang dipidana, yang sudah menjadi terpidana itu kan, belakangan muncul pada saat ditangkap itu kan, mereka mengaku dianiaya. Mereka mengaku karena sudah tidak tahan. Jadi, mau nggak mau ngaku. Tapi kali ini, beda, ya, ini akan terbuka. Sehingga, ya, hemat kami kalau dihadirkan, pasti akan menjawab jujur. Terutama menerangkan Peggy. Untuk dirinya sendiri saja, pasti kami tanya, sebenarnya terlibat atau tidak, walaupun ada putusan. Tapi boleh namanya dia jadi saksi, ya, kita tanya, kan. Nah, kemudian yang kedua, kaitannya dengan Peggy. Kalau dirinya saja Sudirman tidak terlibat, sebenarnya, yang sebenarnya, ya, maka apalagi menyebut Sudirman. Nah, untuk AF, ya, itu kan kesaksian-kesaksiannya janggal. Ya, waktu itu. Nah, karena melihat jarak 100 meter, tapi kok bisa mengidentifikasi pelaku ciri-cirinya? Kan ada dua kemungkinan. Bisa jadi kesaksiannya bohong, bisa jadi juga dia, bisa jadi ya, dia juga ada di TKP dan terlibat. Bisa jadi. Kalau memang mengetahui semua. Makanya, kalau dua-duanya itu hadir, ya, pasti akan terbuka. Akan jadi terang-benerang nanti. Cuma, ini kan tidak dihadirkan. Ya, mungkin ketakutan. Lalu kemudian, ketakutan bagi penyidik, takut terbongkar. Kemudian, kalau ahli saja yang dihadirkan. Ahli mau menerangkan apa? Kalau ahli mau menerangkan prosedur, bagaimana penetapan tersangka, ya, ya, silakan saja. Ya, tetapi kalau kemudian ahli, ya, menerangkan bahwa, alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, diterangkan oleh ahli bahwa itu sudah sesuai prosedur, wah, ya, kami akan tanya. Kalau ahli menerangkan alat bukti yang dimiliki penyidik, untuk penetapan tersangka itu sesuai prosedur, diantaranya, di dalamnya ada keterangan saksi, ya, saksinya harus dihadirkan dulu, diuji dulu. Keterangan yang mana yang menurut ahli dari penyidik, yang dihadirkan oleh penyidik, bahwa alat buktinya sudah sah. Keterangan yang mana orang tidak dihadirkan, saksi-saksinya, kan gitu. Nah, jadi, pastilah ini akan menjadi, akan mengembang, dan akan menjadi terang-benerang, ya, dan membuat, kami yakin, membuat Hakim Tunggal juga nanti akan bisa menilai, bahwa, dengan tidak dihadirkan, saksinya itu, ya, sebagai alat bukti, yang dapat menetapkan tersangka, klinik kami bagi setiawan, ya, tidak dihadirkan, hanya ahli saja, kami yakin, kami sudah bisa menilai, sudah bisa prediksi, Hakim akan ragu itu, dengan penetapan, tersangka, PS, atau bagi setiawan. Kekhawatiran ada, hanya saja, karena ini sudah masuk pra-peradilan, dan sudah agendanya hari ini jawaban, ya, tetap, kami lihat dulu, apakah jawaban penyidik, khususnya dalam menetapkan tersangka, pegistiawan, apakah ada, keterangan ahli, ya, atau petunjuk, ya, dari hasil, psikologi, tes psikologi, apakah ada, nanti kita lihat, di dalam jawaban, penyidik Polda, Jawa Barat ini, hari ini, jadi, 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 walaupun, pembuktiannya, Polda, Jawa Barat itu nanti, setelah kami, ya, hari Kamis, tapi dari jawaban itu, ya, itu kelihatan, nanti apa-apa yang mau dibuktikan, jadi ada dalilnya, pasti ada, ada jawaban itu, ada dalil-dalilnya, kenapa, penyidik Polda, Jawa Barat, menetapkan tersangka, pegistiawan, apa dasarnya, apa alat buktinya, kan, pasti ada, sehingga, nanti akan kami lihat, apakah di dalamnya, termasuk ada, keterangan, atau hasil, tes psikologi, kan, nanti kami lihat, nanti. Perintangan, penyidikan, jadi gini, penyidik Polda, Jawa Barat, ya, ya silakan, sasa saja, silakan, mungkin punya wonang, untuk menyelidiki, dugaan, perintangan penyidikan, atau obstruction, of justice, sebagaimana diatur, dalam pasal 221, KUHP, silakan saja, nah, tapi jangan lupa, kalau, dugaan, tindak pidana, perintangan penyidikan, atau obstruction, of justice, ditujukan kepada, keluarganya, Pegi, ya, masa enggak cerdas, tunggu dulu dong, Pegi setiawannya ini, pelaku bukan, Pegi setiawannya ini, terbukti sebagai, pelaku tindak pidana bukan, nah ini, tunggu dong, putusan baik, peradilan, maupun, putusan perkara pokok nanti, pengadilan, kalau di sini, gagal ya, nah, tapi kami yakin lah, sebenarnya di sini, tapi intinya tunggu lah, sampai putusan pengadilan, kalau kemudian, ternyata, Pegi setiawan, bukanlah pelaku tindak pidana, ya, apa yang dilakukan oleh keluarganya, termasuk bapaknya, yang diperiksa, obstruction of justice, ya, bukan merupakan tindakan, perintangan penyidikan, merintangi siapa, orang Pegi setiawannya, tidak bersalah, bukan pelaku, kan gitu, itu, jadi, kita lihat dulu, dan penyidik, Pulau Jawa Barat, juga harus cerdas, ya, tidak usah terburu-buru, tunggu saja dulu, ya, putusan, baik, peradilan, maupun, ya, perkara pokok, Pegi setiawan ini, terlibat tidak, dalam peristiwa pembunuhan, Pina Eki di Cirebon itu, ya, pada prinsipnya, kami optimis, ya, kami optimis, dengan, dengan, pernah di uji, ya, di kejaksaan, berkas dilimpahkan ke kejaksaan, lalu kejaksaan menjawab, ya, bahwa ada kekurangan syarat formil dan materil, formil itu penting, formil itu terkait, subjek hukum, sebagai pelaku tindak pidana, orangnya tepat belum, jadi, DPO-nya Pegi Elia Sperong, kemudian yang ditangkap Pegi setiawan, ya, kemudian di, diberkas, dijawab oleh kejaksaan, kejaksaan tinggi Jawa Barat, dengan mengatakan, belum memenuhi syarat formil, itu berarti, ya, tidak, tidak, tidak bisa, itu, tidak bisa dikatakan Pegi Elia Sperong, itu adalah Pegi setiawan, itu, ya, itu menurut kami, karena syarat formilnya itu, belum terpenuhi, syarat formilnya terkait, orang yang melakukan tindak pidana, atau pelaku, ya, atau subjek hukumnya, ya, nah, jadi, ya, sebenarnya kami optimis, apalagi sudah pernah diuji di, berkas di kejaksaan, ya, berkas di lima kejaksaan, sudah pernah diuji, dan ada jawabannya, tetapi, ya, kami tidak tahu, ya, karena hukum di Indonesia ini, seringkali, ya, kadang, ya, tekanan-tekanan, ya, dari atas, untuk kepentingan, orang-orang tertentu, yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, ya, itu terkadang masih, masih kelihatan, masih, masih terjadi, jadi kami tidak tahu, ya, tapi makanya, kami tetap berusaha semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin, dengan dikawal media, dengan dikawal seluruh masyarakat Indonesia, ya, netizen, tetapi kalau nanti hasilnya tetap, ya, apa, tidak sesuai harapan kami, ya, kami akan berjuang terus, di pemeriksaan pokok perkara, di pengadilan, tentu nanti sidangnya di pengadilan negeri Cirebon, kalau sampai di sini, di peradilan, gagal, ya, tentu nanti persidangan pokok perkara, ya, di pengadilan negeri Cirebon, dan itu jauh lebih terbuka, jauh lebih luas, kalau semua saksi-saksi pada ketakutan, tidak dihadirkan, ya sudah, berarti kan tidak ada alat bukti yang disampaikan di depan persidangan, karena alat bukti yang sah itu adalah yang disampaikan di persidangan, itu, ya belum, belum, harus saksi, alat bukti ini, ya belum, nanti jawabkan hari ini, saya Radisa Putra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya, Kompas TV, independen, terpercaya. dan sampai jumpa di video selanjutnya, ya, 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 Terima kasih.